Debat masalah ayam atau telur duluan tegah habisi sahabat KM47 meregang nyawa setelah dianiayas sahabatnya sendiri D. Di Jalan Poros Rahalakapera, Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, lalu. Tragisnya, perkelahian dua sahabat ini terjadi hanya karena keduanya berdebat soal tebak-tebakan ayam atau telur duluan. Akibat penganiayaan itu, D. kini ditangkap polisi. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. D. mengenakan celana panjang saat ditangkap. Di kaki kanannya masih terdapat bercak darah korban yang ditikamnya sebanyak 15 tusukan. Mengutip dari tribunyusultra.com, Kasat Reskrim Polres Muna A. K. P. La O. D. Arsangka mengungkapkan kronologis kejadian tersebut. Jadi peristiwa tindak pidana pembunuhan terjadi sekitar pukul 17 Wita, dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat minum-minuman keras korban dan pelaku. Ungkap Arsangka, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Awalnya kata AKP La O. D. Arsangka, sekitar jam 15 Wita korban KM singgah di rumah saksi Rita Sita untuk membayar utang. Kemudian pelaku D. mengajak korban untuk bersama mengonsumsi miras di tempat tersebut, ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Tempat tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh pelaku. Lalu pelaku D. memberikan teka-teki kepada korban, apa yang duluan lahir, ayam atau telur? Selanjutnya D. kembali bertanya kepada, siapa yang buat itu Al-Quran, manusia atau Tuhan? Usai dua pertanyaan tersebut korban dan pelaku pun berdebat. Setelah berdebat kemudian korban pamit pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi ternyata korban diikuti oleh pelaku sambil berlari menuju rumah tempat tinggalnya. Di depan rumah tersebut yang berjarak sekitar 100 meter, tiba-tiba pelaku kembali dengan membawa sebilah badik. Pelaku lalu mengejar korban yang mengarah ke bengkel yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah tempat pertemuan sebelumnya. Pelaku D. tetap mengejar korban. Lalu korban lari menuju halaman gereja Set Michael Labasa. Pelaku mengikuti korban dengan menggunakan sepeda motor yang ada di bengkel tersebut. Sesampainya di halaman gereja Set Michael Labasa, pelaku melepas motornya lalu mengejar korban hingga ke jalan poros depan gereja Set Michael Labasa. Ketika pelaku sudah mendapati korban, dia langsung menusukan badik ke tubuh korban secara berulang kali pada bagian dada. Saat itu juga korban langsung terbaring telentang di tanah. KM, 47, meregang nyawa setelah dianiaya sahabatnya sendiri. D. di jalan poros Rahalakapera, Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Lalu pelaku meninggalkan korban dengan menahan pengendara sepeda motor. Dia kemudian menyerahkan diri bersama sebilah badiknya kepada pihak polsek Tongkuno. Cuma gegara duluan ayam atau telur, pria di Sulawesi tewas ditikam temannya 15 kali. Kadir Markus, 47 tahun warga Desa Lakapera, Kecamatan Gu Kabupaten Buton, Tengah Sulawesi Tenggara, dibunuh temannya berinisial DR di jalan poros Rahalakapera, Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Munah, Rabu, 24 Juli 2024, petang. Motif pembunuhan tersebut karena korban tak bisa menjawab pertanyaan pelaku tentang lebih duluan telur atau ayam. Awalnya minum miras sama-sama, mereka minum berdua, setelah itu ada bahasan pelaku bertanya ke korban duluan telur atau ayam yang lahir. Kata sahabat korban, Roy, Kamis, 25 Juli 2024. Lalu karena tak bisa menjawab, korban meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Pelaku pergi ambil badik di rumahnya dan kemudian pergi kejar ini korban. Dia kejar korban, setelah tiba di depan gereja baru dia tikam sebanyak 15 tikaman, ujar Roy. Korban sempat ditolong warga dengan membawanya ke rumah sakit Wakuru namun nyawanya tak tertolong lagi. Sementara itu, pelaku DR kemudian menahan sebuah motor dan menyerahkan diri ke polisi. Di sisi lain, Kapol Sektong Kuno, itu Abdul Hassan, membenarkan adanya peristiwa pembunuhan tersebut. Pelaku dan korban mengkonsumsi miras dengan saksi lainnya dan terjadi selisih paham apakah yang duluan telur atau ayam yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, ucap Abdul Hassan. Saat ini pelaku DR masih menjalani pemeriksaan di Pol Sektong Kuno. Sementara itu, korban Kadir Markus telah dimakamkan di tempat pemakamam umum warga pada Kamis kemarin.